Oh Bon, ini kan rame nih di media ini tiba-tiba mencuat ini berita ya kan dan saya lihat di foto itu Anda dengan Bung Nyumarno ya yang menggampingi korban ya itu kira-kira kronologisnya seperti apa Bu? Jadi jauh sebelum kemarin kasus mencuat, itu sudah ada desas-desus, sudah ada informasi pasti maksanya ada, tapi kita susah membuktikan bahwa beberapa perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk rekrutmen karyawan satu, good looking, dan dua, siap untuk diajak staycation ada, cuma kan persoalannya, perusahaan mana, kemudian siapa? itu persoalan, karena harus ada bukti yang lengkap juga sampai tiba-tiba ada sehat jumlah jempol untuk seorang buruh, adek dia statusnya outsourcing, kemudian dia baru bekerja kurang lagi sekitar 6 bulan kita diskusi, Bang, saya siap untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada dan kenapa saya katakan pekerja perempuan itu hebat? jarang hari ini pekerja perempuan yang berani untuk mengukap entah itu kekerasan, seksual, padahal kondisi yang ada mereka itu kan dari upah kadang-kadang ada perbedaan, kesempatan karir dia berani mengukap diskusilah, betul, diskusilah kita apa sih yang terjadi? dia bilang, di perusahaan kami ada satu oknum yang ketika proses pengangkatannya harus mau diajak jalan kemudian setelah itu, bukan hanya saya, ada teman saya yang lain-lain ya saya lihat kasus ini kalau di data terbelakang memang kan permintaan dalam perusahaan tenaga kerja itu kan nggak imbang sehingga banyak orang mau melakukan apapun asal bisa bekerja ini persoalan tersendiri tentu nah kemudian juga aturan tenaga kerjaan ya agak-agak lemah mengatur ini SOP perusahaan, saat kita coba diskusi kemudian si Mbak Ade itu mau dan kami publis dan semua orang hari ini melihat bahwa memang terjadi kasus seperti itu ya selanjutnya tentu kan ranah bukan hanya di media kan yang paling penting kita harus buktikan bahwa memang betul dan itu adalah ranah hukum kami datang, terlores, kami dampingi kemudian saksi dan bukti sekarang sedang dalam proses dan bukti awal itu, Bung Obon Ketahu itu adalah bukti chatting mereka di WA ya? betul ya itu ada ya? ada kami pakai undang-undangnya kalau dulu kan pakai pidana sekau HP yang lain-lain saya begitu paham tentang persoalan hukum kita pakai undang-undang nomor 12 tindak pidana kekerasan seksual dan itu hati-hati bro sulit-sulitan, kemudian menatap orang atau ya beperba atau segala macam meskipun belum terjadi meskipun belum terjadi itu bisa masuk ranah pelecehan seksual memang undang-undang tersebut itu sangat subjektif artinya sangat subjektif pada saat si korban perempuan kemudian diperlakukan yang dengan bahasa verbal atau dengan tulisan atau dengan yang lain, dia bisa adukan itu dan ini sebetulnya perlindungan terhadap perempuan spesial di kasus ini pekerja perempuan itu keren kuat banget undang-undang itu undang-undang itu kan kita sahkan satu tahun yang lalu di bulan Mei setelah proses yang panjang sekali dan kasus ini adalah kasus test case bagi undang-undang tersebut oh begitu ya terus sejauh mana, Bung? penanganan daripada pihak aparseri apakah dia serius menangani atau segedar hanya untuk apa bahasa-bahasa saja atau sebagainya dalam dari pengalaman kemudian dari yang sudah terjadi mereka serius apa ukuran seriusnya sama sudah dipanggil si pelaku kemudian kedua ketika saya laporkan kasus ini kita diskusi dulu karena menyambut juga tentang trauma atau segala macam si pelapor didampingi oleh dua orang sehingga mereka masih nyaman masih nyaman bisa diskusi bisa mengungkap hal-hal yang belum terungkap ya artinya hari ini kepada pekerja perempuan atau bukan hanya pekerja siapapun kalau ada mengalami hal-hal kayak gitu jangan takut untuk menyampaikan sudah jerakan-jerakan hukum konstruksi hukum itu sudah cukup bagus untuk melindungi kira-kira Bung? Bung? penilaiannya terkait masalah kasus test case ini percantaran perempuan apa harapan Bungogon terhadap kendaraan sendiri yang tentu saja ibu hidup posisi ini kan berstatus perempuan maksudnya dia lebih care dong hai Pak Haji Pak Haji maka-maka cari-cari itu lagi kalau instruksi ya ya seperti apa jadi kasus ini adalah momentum momentum bagi semua bagi semua ya bagi pemerintah daerah kemudian bagi Departemen Tenaga Kerja juga dari sisi perlindungan selama ini kan yang dilindungi hanya persoalan itu pun belum maksimal persoalan hubungan kerja itu juga sama belum maksimal perjuangan PHK atau perlindungan terhadap PHK atau kebebasan sesedika bahwa di depan mata kita semua ini ada persoalan yang konkret yang menyangkut yang menyangkut tentang hakat dan maksimal pekerja perempuan apa yang diharapkan oleh kementerian sosial pertama tentu sosialisasi undang-undang yang ada kemudian sarankan di setiap perusahaan itu harus ada SOP artinya SOP itu gini misal ketika rekrutmen apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kemudian juga yang paling penting adalah tentang SOP perlindungan contoh yang sekarang sudah mulai kudar atau mulai hilang bahwa dulu kan pekerja perempuan kalau mereka berhankat bekerja itu kan harus di titik di titik terdekat dengan rumahnya SIP 2 jam malam jemput dan titik di depan rumahnya kalau SIP 2 dan kalau SIP 3 harus diantar itu sekarang hampir tidak ada kemudian persoalan kedua terkait dengan perlindungan perempuan ini juga banyak diabaikan saya tidak bicara dari sisi seksualitas tapi dari sisi secara makro perempuan yang kedua ketika menyusui itu kan harus ada mojok laktasi kemudian misalnya ketika hamil ketika hamil hari ini di Indonesia hak untuk mendapatkan cuti hamil 45 hari sebelum dan 45 hari sudah atau dibuatkan anggaplah menjadi 3 bulan 10 hari tren hari ini di banyak negara saya tidak bicara tentang saya tidak bicara tentang Eropa Barat saya tidak bicara tentang negara-negara industri modern yang lain orang selalu bilang di Cina katanya hak burunya ternyata engga kota-kota industri di Cina hari ini itu sudah 90 hari ada yang 120 hari ada yang bisa browsing kemudian tren negara-negara sekitar perlindungan terkait dengan apa perlindungan terkait dengan pekerjaan perempuan dalam melahirkan trennya selalu selalu perlindungan yang menjadi lebih baik karena apa mereka sadar negara-negara itu sadar kunci dari keberhasilan negara ke depan adalah bagaimana perlindungan terhadap perempuan bagaimana perlindungan terhadap anak paling penting kan harus ada golden period untuk menyusui yang itu bisa sampai 100 buku ada segala macam lah karena ini generasi masa depan bangsa ya sehingga tadi trennya menjadi panjang saya bisa dilihat termasuk salah satu selain undang-undang tadi saya masuk sekarang undang-undang perlindungan ibu dan anak hari ini juga sedang dibahas ya waktu itu saya sampaikan saya sampaikan kenapa kita butuh Indonesia itu hak cuti perempuan itu lebih panjang satu menyangkut masa depan bangsa kemudian juga ada yang bilang Indonesia terlalu tinggi segala macam saya kasih contoh waktu itu perbandingan produktivitas artinya produktivitas kalau kita berjuang itu kan untuk menggolakan sesuatu satu lewat presiden negara lain negara lain berapa kemudian Indonesia posisi berapa yang kedua hitungan kalkulasi dari jam kerja yang terpakai artinya jam kerja yang terpakai gini kita anggap rata-rata pekerja Indonesia masuk di usia 20 perempuan dia akan pensiun normal 55 artinya kan 35 tahun masa kerja di perusahaan tersebut kita asumsikan kita asumsikan nih pekerja perempuan itu dua kali hamil artinya dua kali mengambil jatah ambil perubahan kami pemerintah kita usah dua kali dua kali itu hanya berarti kan 90 tambah 90 180 hari kemudian dari 180 hari dibagi jumlah 25 tahun dikali 365 hari kalau nggak salah kenanya itu cuma 0, berapa persen kecil kecil sekali ketika dia melahirkan anak ketiga juga masih dianggap dia apalagi libur lah ya anggap libur anggap libur tentunya maka hari ini saya senang berada di teman-teman pekerja perempuan itu kadang-kadang apa ya kita kurang greget kurang greget karena faktanya perusahaan-perusahaan garmen elektronik perusahaan ya dari sisi yang normatif aja tentang cuti kesempatan karir apalagi hari ini pekerja perempuan kan mereka bukan hanya berperan ganda tapi perannya tidak satu sebagai pekerja cari uang untuk keluarga dua ngurus anak dan suami ya kemudian apa yang ketiga dengan industri hari ini banyak yang PHK karena COVID yang lain-lain lakukan keluarga pertama tentu makasih ini sangat beragam kemudian sangat membangun ide-ide rekan-rekan yang saya tangkap ada tentang mengkaitkan ini dengan persoalan undang-undang kemudian kaitan juga dengan persoalan yang ada kemudian fungsi pengawas dan yang lain-lain dan ada juga yang menarik tentang bagaimana ke depan kita bikin posko atau apalah artinya persoalan konkrit dalam kaitan hari ini ini jarang dibicarakan oleh Serikat Pekerja bahkan baru kali ini dan inilah langkah maju kita berbicara tentang persoalan yang ada karenanya saya akan tidak lanjuti tentu aspirasi dan harapan jadi akhir bulan kita akan berkumpul secara resmi kalau hari ini kumpul-kumpul bukan gak resmi ini luar biasa podcast-nya ada yang sambil makan di tinggal gak ada podcast-nya ini kita berkumpul di akhir bulan saya akan undang dari Menteri Perempuan dan Anak dari Kementerian Tenaga Kerja lain-lain kita berhormatkan karena kan dari Dewan kita gak punya kewenangan untuk menindak kita gak ada bukan kewenangan gitu untuk menindak tapi kita hanya fungsi kontrol masih budgeting atau dari lain yang jelas buat perempuan jangan takut untuk melaporkan teman-teman sini backup semua kita akan sama-sama untuk berjuang terima kasih